Oke langsung aja ke tutorialnya buka aplikasi CapCut pilih proyek baru masukin titik bitnya pilih tambah klik tambahkan audio pilih ekstrak masukin lagi titik bitnya pilih impor suara saja klik audionya pilih GBG potongan nah disini kalian tinggal ikutin aja titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir ya oke kalian tinggal tambahkan irama ikutin titik kuning yang ada di videonya kalau udah pilih checklist klik tanda plus yang di samping masukin dua foto pilih tambah nah video titik bitnya hapus akhirannya hapus Oke durasi foto pertama 0.9 detik perbesar fotonya klik foto kedua durasinya 0.8 detik perbesar fotonya kalau udah kalian bisa perbesar dulu layarnya tinggal dicubit aja terus salin foto yang kedua kalau udah klik foto yang kedua pilih fitur overlay nah nanti ini kan fotonya ada di bawah kalian tarik kedepan durasinya dari titik bit yang pertama sampai akhir foto pertama kayak gini ya penempatannya kalau udah pilih memotong pilih hapus latar belakang pilih goresan nah disini kalian tinggal pilih aja mau pakai yang mana kalau udah pilih warnanya ya kalau udah klik dulu yang ini terus pilih checklist oke sekarang klik tanda plus masukin foto ketiga pilih tambah klik foto ketiga perbesar dulu durasi fotonya 0.9 detik kalau udah salin fotonya klik foto ketiga pilih fitur overlay nah fotonya tarik kedepan durasinya dari titik bit yang kedua sampai akhir foto kedua oke kalau udah pilih fitur memotong pilih dihapus latar belakang pilih goresan keterangannya udah aku simpen di sini ya teman-teman biar nanti videonya enggak kelamaan ya pilih checklist Oke sekarang klik tanda plus masukin foto keempat pilih tambah perbesar dulu fotonya durasinya 0.8 detik kalau udah kalian bisa salin fotonya klik foto keempat pilih fitur overlay tarik ke depan durasinya dari titik bit yang kedua sampai akhir foto ketiga oke kalau udah sekarang pilih memotong pilih hapus latar belakang terus pilih goresan keterangannya udah aku simpen di sini ya pilih checklist sekarang klik tanda plus lagi masukin foto yang kelima pilih tambah perbesar dulu fotonya durasinya 0.9 detik ya kalau udah salin fotonya terus klik foto yang kelima pilih fitur overlay ok tarik ke depan durasinya dari titik bit yang kedua sampai akhir foto keempat pilih memotong pilih hapus latar belakang pilih goresan keterangannya udah aku simpen di sini ya pilih checklist sekarang klik tanda plus lagi masukin foto kelima masukin foto ke enam pilih tambah perbesar dulu fotonya durasinya 1.4 detik ya kalau udah salin fotonya terus klik foto yang keenam pilih fitur overlay kedepanin durasinya dari titik bit yang yang kedua sampai akhir foto kelima pilih memotong pilih hapus latar belakang pilih goresan keterangannya udah aku simpen di sini ya kalau udah pilih checklist sekarang klik tanda plus lagi masukin foto ketujuh pilih tambah perbesar dulu fotonya durasinya 1 detik ya kalau udah salin fotonya terus klik foto yang ketujuh pilih fitur overlay durasinya dari titik bit yang kedua sampai akhir foto keenam oke kalau udah ini kan ada titik bit ketiga sama keempat ya kalian bisa bagi fotonya kayak gini ya temen-temen oke kalau udah ini kan ada tiga bagian ya bagian pertama pilih memotong pilih hapus latar belakang pilih goresan oke keterangannya udah aku simpen di sini pilih checklist di sini sekarang klik bagian kedua pilih memotong pilih hapus latar belakang pilih goresan keterangannya udah aku simpen di sini pilih checklist perkecil terus simpan di sebelah kanan kayak gini kalau udah klik bagian ketiga pilih memotong pilih hapus latar belakang pilih goresan keterangannya udah aku simpen di sini pilih checklist untuk bagian ketiga kayak gini aja nggak usah diapa-apain ya sekarang klik tanda plus masukin foto ke-8 perbesar dulu durasinya 0.8 detik kalau udah salin fotonya klik foto ke-8 pilih overlay durasinya dari titik bit yang kedua sampai akhir foto ke-7 pilih memotong pilih hapus latar belakang pilih goresan keterangannya udah aku simpen di sini ya kalau udah pilih checklist sekarang klik tanda plus masukin foto ke-9 pilih tambah perbesar dulu durasinya 0.8 detik salin fotonya klik foto ke-9 pilih fitur overlay durasinya dari titik bit yang kedua sampai akhir foto ke-8 pilih memotong oke ini caranya sama aja kayak tadi ya teman-teman kalau udah pilih checklist sekarang klik tanda plus masukin foto ke-10 pilih tambah perbesar dulu foto ke-10 pilih fitur overlay durasinya dari titik bit yang kedua sampai akhir foto ke-9 pilih memotong pilih goresan keterangannya udah aku simpen di sini ya kalau udah pilih checklist oke sekarang kalian bisa ke titik bit yang pertama di foto pertama oke kalian bisa kembali pilih efek pilih efek video pilih tekstur pilih mozaik biru pilih checklist durasinya sampai akhir foto yang pertama salin efeknya durasinya dari titik bit yang kedua sampai akhir foto ke-2 salin lagi efeknya durasinya dari titik bit yang kedua sampai akhir foto ke-3 begitu pun sampai akhir ya teman-teman atau biar gampang kalian tinggal ikutin garis warna merah yang ada di atasnya ya oke ini videonya udah jadi untuk hasil akhir dari video aku ada di deskripsi karena disini copyright ya segitu dulu tutorial dari aku selamat menikmati